Dari pihak kami tetap ingin melanjutkan proses hukum ini untuk ke depan agar ada efek keras supaya tidak lagi ada orang yang melakukan mencemarkan nama baik, menghidnah terhadap klien kami. Sampai saat hari ini, kami sudah ditemukan kembali antara Mbak Depri dan terlapor dan juga di situ dihadiri oleh kakak beliau langsung Mas Bin tadi sudah saling menyampaikan apa yang diinginkan dari pihak kami tetap ingin melanjutkan proses hukum ini untuk ke depan agar ada efek keras supaya tidak lagi ada orang yang melakukan mencemarkan nama baik, menghidnah terhadap klien kami jadi kami sudah sepakat dan Mas Bin selaku kakak yang mewakili ibu yang harusnya hadir di sini hari ini sudah menyampaikan bahwa hari ini mediasinya sudah dinyatakan gagal tapi tadi ada juga pernyataan dari pihak keluarga agar yang bersahabatan bisa melakukan permintaan maaf baik secara melalui media sosial dan juga ke tempat-tempat media yang mana itu akan menjadi pertimbangan nanti ke depannya tapi untuk sementara ini, kali ini mediasinya gagal jadi sudah diserahkan kepada pihak pemilih dan pesan yang terbaik dari pihak keluarga dan di hari ini juga sudah menyampaikan bahwa sampai sejauh ini belum ada perdamaian Mami, alasan Mami apa sih tetap kok? Bagaimana lo memenjarahkan orang itu? Kan saya punya keluarga Mas kebetulan saya izin sama keluarga saya begitu pun saya melaporkan, saya juga persyawarah dengan keluarga jadi biar Abang selaku pengganti almar sempati dan menjelaskan gimana seperti itu Gimana Mas Bin? Luka, kamera luka Karena apa yang disampaikan Bahasa planet Inggris timur ya, itu Madura Jadi dari ukapannya itu dia kurang serius kurang bersungguh-sungguh untuk permintaan maaf sehingga kita bisa mengambil tindakan untuk keseriusannya orang ini karena ini sudah diskriminasi ini menyakut warga Jumdor soalnya jadi warga Jumdor kan indisaka main hukun dan sebagainya itu kan gak asik jadi harus kita bersungguh-sungguh untuk ke teman-teman media untuk disampaikan hormon permohonan maaf yang sesungguhnya karena waktu dia di HP kan begitu tapi waktu permintaan maaf begitu ini main-main dia ini main-main jadi kalau gak serius terus diproses mas Bid ada obrolan apa aja tadi berkembangan? oh gak mungkin paham anda karena ini bahasa Inggris intinya orang ini memfitnah ya memfitnah ini untuk agar dia bisa klarifikasi fitnanya itu untuk diluruskan bahwa itu fitnahan seperti itu substansinya itu jadi kami tadi cuma minta bukti-bukti aja kami kasih waktu apabila memang saya pernah seperti itu kami cuma butuh waktu itu beliunya bilang sih gak usah saya memang salah saya minta maaf sambil menangis akhirnya seperti kami ya tunggu dari Umi karena kan kalau misalkan mama saya tuh dengerin videonya itu itu kayak kesel gitu loh namanya itu jadi biarkan nanti mami saya sendiri aja tapi mami udah di jangka iya makanya tadi mami tuh bilang udah biarin aja gitu tunggu dulu saya gak berani bantal orang tua saya jadi karena memang sesuai dengan prosedur kepolisian hanya saya sama Bang Kandi sama abang mengwakili mami tuh ke sini abang minta bukti aja apa-apa aja nih? ya? minta bukti apa aja? ya saya sama siapa boboknya oh jangan dulu aja minta bukti aja aja nih aja nih aja nih aja nih wow iya mami mami kan kemarin bilang polisi ada hukuman saksional pantalon penjara tapi ini dengan hukuman pantalon penjara cukup untuk mereka ada penjara buat si pangku kalau mengenai pasal-pasal atau hukum itu kan hanya bahasa dia tahu juga ada bahasa dia iya apabila ada turut dia ya 4 tahun cukup gak gitu loh Bang buat hukumannya dan sekarang udah sepuluh ya itu kan nanti kemarin pasal persidangan Pak 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 Mas Yelop seperti apa kan kembali lagi kepada proses persidangan sejauhinya kan kita masih dalam proses pendidikan dan kita masih menunggu setelah tadi hasil mediasi kita gagal untuk selanjutnya itu kan kewenangan dari pihak polisnya Mas Bin dan Mami dari orang tua sendiri dari ibu yang diinginkan apa terhadap si kelak dari ibu pribadi obrolan dan Mami ya 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 keinginan itu proses hukum ya terus dari kesadarannya dia kan dia waktu pagi itu sadar ya bertanggung jawab pas kasih mas Bin dan Mami mas Bin dan Mami mas Bin dan Mami mas Bin dan Mami nanya itu pas adik monggah ada untuk menangkap Pak Pinaknya sifat marah ngetangin atau gimana tadi ya dia cuma bilang dia gak sekolah mas Bin dan Mami ada kondisi ada kondisi ada kondisi karena ada omongan bahwa dia gak sekolah dia tinggal di kampung di pedalaman dan dia orang kampung dan dia orang kampung dan dia orang kampung itu selalu yang diusarakan makanya seperti mas Bin tadi bilang jangan ngandelin bahwa kamu orang kampung saya juga orang kampung tapi pakai bahasa Madura empean nekat usah catanya gak neka pula pun orang kampung jadi substansinya substansinya warga itu bagaimana orang itu mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan oke sambut sambut Mami kan Kiki juga mengalami hal yang sama iya jenis iya iya kalau iya 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 Terima kasih.